Jadi dari peri, perinya si Cinderella seperti itu Sampai disini jelas Kalau mau beli buku atau mau beli kamus bisa dilihat dulu kan Sudah tahu caranya seperti apa Pertama tadi melihat apanya dulu Melihat title atau judul Yang kedua melihat table of content Yang ketiga melihat summary Nah ini semua tentang previewing cara yang pertama Previewing kegiatan yang kedua Yaitu dengan melihat index Kalau misalnya kita mau mengetahui informasi dari koran atau majalah Contohnya ketika kita melihat reading news Yaitu kita melihat disini Ini karena fontnya terlalu kecil Dari gambar yang saya contohkan Biasanya dalam satu majalah atau koran Di paling depan itu ada beberapa index Index adalah artinya keterangan Misalkan disini yang paling tengah Ini namanya berita utama atau headline news Nah kita bisa melihat disini ada keterangan kecil Bisa disitu berisikan tentang detail Cerita dari gambar Atau juga kalau di sebelah sini Misalkan paling ujung Ini terbitannya Misalnya koran tanggal sekian Kemudian di paling sini Misalnya kita tertarik membaca cerita yang seperti ini Yang school's parents return to books Misalnya Nah school's parents return to books Kemudian kita merasa topik ini menarik Dan di kolom yang paling kecil di sebelah sini Biasanya disediakan index Yang berisikan tentang di halaman berapakah Info selengkapnya bisa kita baca Itu adalah cara-cara membaca index Kemudian disini bisa kita lihat Berita-berita yang ada apa saja Sama seperti di majalah Bisa melihat kan misalkan Cerita selengkapnya hal Call seperti itu Nah itu adalah halaman Atau kolom gitu kan Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia Disini kalau bahasa Inggris Biasanya page disingkat dengan P Atau P Titik Kemudian kolom disingkat dengan Col Atau di kolom berapa Halaman berapa Kita bisa melihat berita selengkapnya Seperti itu Bisa ya? Bisa tidak nih? Kok tidak ada yang menjawab? Oke bisa ya? Nah previewing kedua Kalau misalnya ini juga bisa dilakukan Dalam majalah, koran, atau buku Nah kita bisa tahu Kadang atau bisa mengira-ngira Isi dari sebuah buku Dari kata pengantar Atau preface Bacanya bukan preface ya Preface Nah Kemudian Satu hal lagi Kita juga bisa melihat Gambaran isi dari buku Atau Yang kita baca Dari introduction-nya Seperti yang disini Ini bercerita Di introduction ini Dia disitu diceritakan Buku ini Bercerita Atau Buku ini berisikan Tentang Bagaimana Pelajaran algoritma tersebut Diterapkan bersamaan Dengan statistik Lihat seperti ini Tulisannya agak kecil ya Ini adalah statistik disini Algebra Geometri Atau algoritma Seperti itu Nah dari sini kita bisa tahu Bahwa Ternyata buku ini Berkaitan dengan Algoritma dan Statistik Seperti itu Nah kemudian yang disini juga Dari kata pengantar Kita bisa dilihat sini What this book is all about Atau Tentang Tentang Isi dari buku tersebut What this book is all about Nah dari sini Kita bisa Mengetahui Isi Dari buku Sudah jelas? Nah Disini kita rangkum dulu Tadi modul 5 Ada previewing Apa saja? Melihat dari mana? Title Kemudian Apa lagi? Ya Table of content ya Atau daftar isi Kemudian Summary Terima kasih.